Ya, kami hadirkan informasi berikutnya pemirsa puluhan murid di beberapa sekolah terpaksa melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dengan cara lesehan lantaran tidak memiliki meja dan kursi belajar. Inilah situasi dan kondisi puluhan siswa kelas 4 di SDN 1 Cipendo, Kecamatan Pada Larang. Dengan belajar beralas karpet serta sebuah meja belajar lipat yang dibawa dari rumah masing-masing, puluhan siswa itu tetap fokus mengikuti pembelajaran yang disampaikan guru di hari kedua di tahun ajaran baru 2023-2024 ini. Kendhati duduk posisi lesehan terlihat tidak mengganggu dan dianggap lebih nyaman dan mudah menyerap penjelasan guru. Pihak sekolah sudah mengajukan permintaan meja dan kursi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan hal ini. Sementara itu puluhan pelajar kelas 6 dan kelas 5 sekolah dasar negeri Pecinan di Keluaran Pabean, Kejamatan Purwakarta, Kota Celegon, Banten tampak berusaha tetap fokus mengimak ajaran yang tengah diberikan oleh guru mereka meski harus belajar di lantai kelas tanpa kursi dan meja belajar. Kondisi ini sudah lama dialami para murid di sekolah tersebut. Pasalnya sekolah yang telah lama dibangun sudah lama mengalami kekurangan meja dan kursi untuk belajar. Untuk menyiasati agar para siswa merasa nyaman, sekolah terpaksa menggunakan meja dan kursi yang kondisinya telah rapuh untuk digunakan sarana belajar. Pihak sekolah juga sudah beberapa kali mengajukan bantuan, namun baru satu kelas yang dapat menikmati bangku dan meja belajar dari instansi pemerintah terkait pada tahun 2021 yang lalu. Tim TV One mengabarkan